Ke informasi berikutnya politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menyebut Presiden Jokowi dan Gibran Raka Bumi Raka bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Menanggapi peluang Jokowi dan Gibran masuk Partai Golkar, JK bilang semua orang bisa dan boleh masuk Golkar. Kata JK, Golkar adalah partai terbuka. Sementara soal posisi apa yang tepat bagi Jokowi jika jadi masuk Golkar, JK menyatakan hal itu terserah pimpinan Partai Golkar. Iya, semua orang kau juga bisa masuk Golkar. Semua, Golkar itu partai terbuka. Partai terbuka biar, partai terbuka. Boleh masuk, semua orang boleh masuk. Langsung dapat posisi strategis nggak? Terserah pimpinannya. Usai PDI Perjuangan menegaskan Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Raka Bumi Raka bukan lagi kadernya, Partai Golkar langsung bereaksi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut, Jokowi sudah masuk keluarga besar Golkar dan terbuka untuk menerima kader bangsa seperti Jokowi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Pengamat politik Adi Prayetno menilai pernyataan Erlangga bahwa Jokowi dan Gibran bagian keluarga besar Golkar sebagai intensi Golkar agar Jokowi dan keluarganya masuk Golkar. Padahal Jokowi maupun Gibran sendiri belum menegaskan keluar dari PDI Perjuangan. Saya kira itu adalah satu statement politik yang cukup bersayap ya ketika mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran ini sudah menjadi keluarga besar dari Golkar. Satu sisi sampai hari ini kita tidak pernah mendengar misalnya Jokowi ataupun Gibran itu declare sudah pindah partai dan menjadi bagian dari Golkar. Jangan-jangan yang dimaksud dengan Jokowi sebagai keluarga besar Golkar itu ini sebagai upaya misalnya intensi supaya kalau memang Jokowi dan keluarga besarnya ingin mencari partai lain di luar PDIP maka Golkar akan menjadi tempat yang cukup membuka hati. Soal posisi apa yang tepat bagi Jokowi jika jadi masuk Partai Golkar, pengamat politik Herul Umam berpandangan bisa saja. AD ART Partai diubah untuk mengakomodasi masuknya Jokowi. Kalau misalnya kemudian dalam posisi sebagai eksekutor maka tentu di posisi JPP. Tetapi kalau misalnya kemudian targetnya pada posisi ketua umum tentu di dalam Golkar tadi disampaikan oleh Frank Doli ada mekanisme yang juga harus dijalankan. Yaitu sesuai dengan AD ART harus memiliki keanggotaan 5 tahun sebelum menjabat sebagai ketua umum Golkar. Meskipun AD ART termasuk juga tata tertib atau peraturan organisasi seringkali juga bisa dimainkan, bisa diubah. Sebelumnya ketua bidang kehormatan DPP, PDIP, Komarudin Watubun menyebut Presiden Jokowi sudah bukan kadernya. Karena sudah mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi sendiri tak pernah menyatakan keluar dari PDIP, namun Enggan menanggapi soal dirinya yang sudah tidak dianggap kader PDIP.